Pendekar Bloon jilid lima. Sepasang harimau. Aum. Bermula Bloon menyangka bahwa dengan menjadi harimau gadungan itu tentu takkan memakannya. Dan tenanglah ia. Tetapi ketika harimau itu masuk ke dalam rumah dan mengaum dasyat, serasa tergetarlah genteng-genteng atap karena gemah suara Raja Hutan itu. Sedemikian keras dan dasyat sehingga jantung Bloon hampir copot. Ia tak pernah menyangka kalau seekor harimau itu ternyata sedemikian perkasanya. Aum. Karena takut, ia pun mengaum menirukan suara si Raja Hutan dan terus loncat keluar dari jendela. Ah, ia terkejut sendiri ketika tubuhnya berhasil menerobos lubang jendela, terus meluncur keluar halaman, bum. Rasa takut dan ngeri melihat harimau yang begitu seram, membuat Bloon lupa segala. Lupa apakah ia mampu melompat keluar dari lubang jendela? Lupa bagaimana andai kata ia nanti jatuh keluar? Lupa akan rencananya bahwa setelah menjadi harimau gadungan harimau yang asli itu tentu takkan memakannya. Pendek kata, karena pikirannya hilang semangatnya buyar, ia terus loncat saja keluar jendela. Titik. Harimau heran mengapa kawannya itu malah melarikan diri. Binatang itu pun segera loncat menerobos lubang jendela. Dilihatnya harimau Bloon masih mendekam di tanah. Rupanya karena terbanting di tanah, kepala Bloon pusing, metu berkunang-kunang sehingga untuk beberapa saat ia tetap berbah tengkurap di tanah. Demi mendengar harimau loncat keluar dari jendela mengejarnya, Bloon terkejut dan serentak ia terus loncat bangun lalu lari. Apabila ia lari dengan merangkak, itu masih dapat dimaklumi. Tetapi si Bloon lari seperti orang biasa. Dia lupa kalau saat itu dirinya menjadi seekor harimau. Di luar dugaan, harimau tertegun. Rupanya binatang itu heran mengapa kawannya mendadak dapat berdiri dan lari. Sesait kemudian binatang itu pun terus loncat mengejar. Bloon lari dan lari sekuat-kuatnya. Tetapi ketika ia berpaling ke belakang, dilihatnya harimau makin dekat di belakangnya. Aum titik harimau mengaum dan karena kejutnya, Bloon terpelanting jatuh mencium tanah. Ia pejamkan metu menunggu dirinya dimakan sirajah hutan. Tetapi sampai beberapa saat, ia merasa masih selamat. Buru-buru ia membuka mata. Melalui metu dari kulit harimau yang dipakainya itu, ia melihat harimau masih berada di hadapannya. Baru Bloon hendak menarik napas legah tiba-tiba harimau itu maju menghampiri dan Mati aku Bloon menjerit dalam hati ketika harimau itu ngangakan mulutnya, tepat di mukanya lah terpaksa pejamkan metu lagi menunggu kematian. Uh, uh, uh tiba-tiba ia mendesuh-desuh ketika merasa. Kepalanya berayun-ayun maju mundur. Ketika membuka mata, ia melihat tubuh harimau itu merapat sekali kepadanya. Dan ketika ia berusaha untuk memandang ke atas ternyata harimau itu tengah menjelati kepalanya. Hampir ia menjerit keras. Untung ia teringat kalau saat itu kepalanya terbungkus dengan kulit kepala harimau. Apabila tidak, tentu kulit gundulnya sudah terkelupas ke dalam mulut harimau. Auf, auf, tiba-tiba pula ia mendesuh-desuh ketika tiba-tiba harimau itu menjelati mukanya. Ha, 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 sing tanda seru. Bau mulut harimau yang memuakan dan kumisnya yang menusuk ke hidungnya, benar-benar menggelitik sekali. Beberapa kali ia berusaha untuk menahan jangan sampai berbangkis namun karena ia tak dapat menggunakan tangan untuk mendekap hidung, akhirnya ia berbangkis juga dengan keras. Harimau terkejut dan loncat ke belakang, memandang harimau bloon lalu menghampiri jagi. Bloon bingung. Kalau ia diam saja, harimau itu tentu akan menjelati mukanya lagi dan ia tentu akan berbangkis lagi. Ternyata kulit harimau yang dikenakan si bloon itu adalah dari harimau betina. Dan harimau yang datang itu. Harimau jantan. Sudah beberapa waktu harimau jantan mengamuk dan berkeliaran kemana-mana untuk mencari harimau betina yang hilang. Hilang yang dibunuh himpa. Sekarang harimau itu telah menemukan betinanya. Sudah tentu ia rindu sekali. Dijilat-jilatinya kepala, jidat dan muka seng betina dengan mesra. Mesra bagi si harimau jantan tetapi celaka bagi si bloon. Ia benar-benar tersiksa karena menyaru menjadi harimau itu. Walaupun harimau jantan itu tak memakannya, tetapi ia benar-benar sebal dan muak karena selalu diciumi dan dijilati harimau itu. Akhirnya karena bingung dan jengkel, ia pun berbangkit lalu mengau menirukan suara harimau jantan tadi, Aum. Tanda petik. Ketika harimau jantan menjilati mukanya, bloon yang terpaksa jadi harimau gandungan, hampir muntah. Dan ketika kumis harimau jantan menggelitik hidungnya, bloon pun berbangkit sekuat-kuatnya. Bloon termehendak berbangkit dan lari ke dalam pondok. Uhkoma tiba-tiba mendekam lagi karena teringat kalau dirinya masih menjadi harimau. Setelah itu ia merangkak ke pintu pondok. Tiba-tiba harimau loncat menerkamnya sehingga ia jatuh terguling-guling. Harimau menghampirinya lalu menjilati kepala dan mukanya lagi dengan mesra. Uh, apa-apaan ini bloon menggerutu dalam hati. Ia tak tahu mengapa harimau itu selalu menjilati kepala dan mukanya saja. Karena muak dan jengkel, ia mengaum lagi, Aum. Harimau itu terkejut, loncat ke belakang. Tetapi ketika melihat bloon merangkak ke arah pintu, binatang itu loncat menerkamnya lagi. Dan setelah bloon jatuh berguling-guling binatang itu menjilat-jilat kepala dan mukanya lagi. Karena terulang beberapa kali, akhirnya timbulah pikiran bloon, apakah dia melarang aku masuk ke dalam pondok? Selaka kembali bloon menjerit dalam hati, apakah dia hendak membawa aku pulang ke rumahnya? Bloon benar-benar bingung setengah mati. Gara-gara memakai kulit harimau, sekarang benar-benar ia harus menjadi harimau. Kurang ajar, kemanakah batang hidungnya hempa si pemburu itu ia mengomel penasaran. Ia tak menyadari bahwa apabila tak memakai kulit harimau itu, dia tentu sudah tertangkap beruang sakti Hon Tiong. Atau, dia tentu sudah dimakan harimau itu. Karena tiada lain pilihan, akhirnya, bloon terpaksa lepaskan usahanya meloloskan diri. Dia memutuskan untuk ikut pada harimau itu. Nanti apabila ia mendapat kesempatan, ia hendak lari atau kalau perlu, mengadu jiwa dengan raja hutan itu. Demikian dia dengan hati besar, ia segera merangkak ke muka, keluar dari halaman pondok. Ah, andai kata ia tahu bahwa kulit harimau yang dipakainya itu dari harimau betina dan harimau yang datang itu yang jantan. Tentulah ia akan lebih kaget lagi. Dan andai kata dia dapat membayangkan bagaimana ulah seekor harimau jantan yang bertemu dengan yang betina, dia tentu akan lemas. Mungkin kalau tidak besar nyalinya, tentu sudah mati kaku. Untunglah si bloon itu seorang bloon. Dia tak menyadari hal itu. Maka enak saja ia merangkak keluar, diiring oleh harimau jantan. Aum titik harimau jantan itu loncat ke samping jalan lalu masuk ke dalam hutan. Tetapi bloon tak mau. Huh, siapa sudi berjalan merangkak di dalam hutan ia mengerutu dalam hati dan tetap merangkak di sepanjang jalan. Rupanya harimau jantan itu heran mengapa betinanya tak mau menyusul. Ia berhenti baru menerobos keluar ke jalan lagi, menyusul bloon. Untunglah harimau itu seekor binatang yang tak punya pikiran seperti manusia sehingga tak lekas dapat mengetahui keandahan-keandahan yang terdapat pada diri istrinya si harimau betina itu. Masakan harimau berjalan, kepalanya menyusul ke bawah dan pantatnya menjulang ke atas seperti yang dilakukan si harimau bloon itu. Tetapi sebodoh-bodoh harimau itu akhirnya merasa heran juga mengapa seng betina begitu tertatih-tatih jalannya. Segera ia loncat dan sosorkan kepalanya mendorong kepala harimau bloon supaya memiluk ke samping. Karena tak tahan baunya, terpaksa bloon mau memiluk dan masuk ke dalam hutan. Selaka, bloon mengeluh panjang pendek ketika ia harus menerjang semak-semak berduri. Untung karena mengenakan kulit harimau, tubuhnya pun tak kena apa-apa. Hanya setempo ia harus katupkan mata apabila ada renting atau duri yang mengancam depan mukanya. Dan setelah masuk ke dalam hutan, ternyata harimau jantan itu tak mengganggunya lagi. Rupanya memang begitulah yang dikehendaki. Aduh, celaka koma kembali bloon mengomel, dimanakah sarangnya? Kalau harus merangkak jauh, mana aku kuat? Makin lama mereka makin masuk ke bagian dalam dari hutan itu. Saat itu masih malam. Hutan amat gelap sekali. Rupanya harimau itu tak sabar melihat seng betina begitu pelahan sekali jalannya. Kembali ia mendorong-dorong pantat seng betina, menyuruh supaya lari lebih cepat. Kurang ajar, damprat bloon dalam hati, siapa sudi engka suruh lari dengan merangkak begini titik. Tanda petik. Belum habis ia menimang, tiba-tiba ia rasakan tengkuknya dicengkeram keras sekali dan serempak dengan itu ia pun. Mendengar mulut harimau menggerung. Seketika pucatlah bloon. Tentulah tengkuknya digegit mulut harimau jantan itu. Memang sudah lazim bangsa harimau maupun kucing dan anjing, apabila bercanda, mereka suka menggigit-gigit leher kawannya. Gigitan harimau jantan kepada harimau betina itu pun bukan gigitan maut, melainkan gigitan bercanda. Dalam hal ini harimau jantan hendak menyuruh seng betina supaya berlari cepat. Tetapi bagi bloon, gigitan mesra dari harimau jantan itu dirasakan seperti sebuah cekikan baja yang keras. Sakitnya bukan kepalang sehingga hampir ia tak dapat bernapas. Karena kesakitan, bloon lupa kalau dirinya sedang menjadi harimau. Serentak ia gerakan tangan kanan menampar muka harimau jantan itu, prak. Harimau jantan mengerang dan mengaum keras raya menyurut mundur beberapa langkah. Rupanya tamparan tangan si bloon cukup keras. Dan kebetulan pula kuku-kuku yang runcing tajam dari kaki kulit harimau itu tepat mengenai hidung harimau jantan. Seketika harimau itu meraung-raung kesakitan, hidungnya pun berdarah titik. Memang sejak bangun dari tidurnya di dalam guha, bloon kerap kali merasa aneh pada dirinya sendiri. Tubuhnya serasa ringan sekali digerakan. Ia dapat memanggul Raja Wali Metro Biru untuk melompati sebuah jurang. Ia dapat mencengkeram tangan Hang Ing sehingga tak dapat berkutik. Ia dapat menghindari serangan dari Tiang Lo dan murid-murid Hoasan Pei. Benar-benar ia telah mengalami suatu perubahan yang aneh dalam dirinya. Namun ia tak tahu apa sebabnya. Demikian pula dengan tamparannya ke muka harimau jantan itu. Ia tak menyangka bahwa tamparan itu dapat membuat harimau jantan meraung-raung kesakitan. Andai kata, ia mengetahui mengapa dirinya memiliki tenaga sedemikian saktinya, tentulah ia akan menyusuli pula dengan tamparan yang menggebu-gebu kepada harimau jantan itu. Tetapi Bloon tak menyadari dan karena itu ia pun ketakutan. Takut kalau harimau jantan itu akan balas menyerangnya. Maka diam-diam ia terus beringsut-ingsut menyelingap ke dalam semak. Maksudnya hendak melarikan diri. Tetapi secepat itu harimau jantan pun kedengaran meraung dan loncat mengejarnya. Sebenarnya harimau itu, seperti lazimnya makhluk jantan terhadap betina, tidaklah bermaksud hendak menerkam seng betina. Walaupun menderita luka tetapi harimau itu tak marah. Tetapi Bloon menyangka, lain. Harimau loncat ke arahnya tentulah hendak menerkam. Maka karena ketakutan, secepat harimau jantan tiba di hadapannya, secepat itu pula ia ayunkan tangan atau cakar kanannya untuk menampar, prak. Harimau jantan tak berusaha untuk menghindar. Pada kebiasaannya, apabila sedang bermesra-mesraan dengan seng betina, betina itu memang sering menggerakkan kaki untuk mencakar-cakar tubuhnya dan harimau jantan membiarkannya saja, paling-paling ia balas menggigit kepala atau leher seng betina. Gigitan yang mesra. Tetapi di luar dugaan, tamparan harimau Bloon itu tepat sekali mendarat pada kedua metoh harimau jantan. Dan kuku-kukunya yang runcing keras dengan tepat sekali menghantam kedua biji metoh harimau jantan. Sedemikian keras sampai biji metoh harimau itu pecah dan berhamburan keluar. Muka berlujemuran darah, kelopak metu comblong dan meraunglah harimau jantan itu sekuat-kuatnya seraya mengamuk pak keruan. Melonjak-lonjak ke atas, berguling-guling ke semak, menerkam pohon, mencakar-cakar tanah. Sehingga menimbulkan lubang besar dan lain-lain gerak tingkah yang menge. Halaman 16-17 silang. Tidur tengkurap maka tak dapat diketahui bagaimana tampang mukanya. Bloon terkejut. Mengapa kakek itu tidur tengkurap begitu nyenyak di atas tanah? Apakah titik dia sudah mati? Karena dibayangi ketakutan hal itu, cepat bloon berjongkok dan membalikan tubuh orang itu. Astaga tanda seru bloon menjerit seraya ion cat mundur. Ternyata kakek itu bukan lain ialah beruang sakti hontiong. Bloon terus hendak lari. Tetapi beberapa saat kemudian ia berpaling. Hai titik mengapa kakek itu diam saja dan masih tetap rebah di tanah? Bloon hentikan larinya, berputar tubuh dan tegak beberapa saat memandang sosok tubuh itu. Rupanya dia masih takut. Setelah yakin bahwa beruang sakti itu memang rebah tak bergerak lagi, barulah ia maju menghampiri. Tetapi ketika hampir dekat, kembali ia berhenti, serunya. Hai, mengapa engkau memandang aku tak berkedip begitu? Memang beruang sakti rebah tertelentang dengan sepasang matanya masih terbuka lebar. Sampai dua-tiga kali bloon mengulang seruannya, tetap kakek itu diam saja. Akhirnya bloon memberanikan diri maju beberapa langkah lagi. Hatinya berkebat kebit karena melihat. Sepasang matu kakek itu tetap terbuka dan menurut anggapan bloon seperti memandang kepadanya. Ia maju selangkah dan selangkah lagi sehingga tiba di sisi beruang sakti. Ia merasa aneh mengapa, matu beruang sakti itu terus terbuka tak pernah mengatup. Dan suatu pemandangan yang menyebabkan dia melonjak kaget ialah luka sebesar genggaman tangan yang menghias dada kakek itu. Luka itu menganga besar, berlumuran darah yang mengental merah. Hai, dia mati akhirnya bloon berseru kaget setelah memandang dengan seksama keadaan tetuan nomor dua dari partai Hoasan P itu. Aneh kakek ini sakti sekali, siapa yang membunuhnya? Aku tanda tanya tiba-tiba bloon menunjuk pada dirinya sendiri. Tetapi sesaat kemudian ia menjerit, tidak atau tidak, aku tidak membunuhnya. Ia hendak lari tetapi berhenti lagi, lalu maju menghampiri ke tempat beruang sakti Hon Tiong. Diperiksanya luka pada dada kakek itu. Ah sebuah luka yang cukup dalam. Entah bagaimana, karena ingin mengetahui dalam luka itu, tanpa disadari tangannya terus menyusup masuk ke dalam luka. Ho, bangsat, ternyata engka seorang pembunuh ganas tiba-tiba terdengar seseorang berseru dengan bengis. Bloon tersentak kaget dan terus melonjak bangun. Ketika berputar tubuh, ternyata himpa sudah berada di belakangnya, kiranya hanya 4-5 langkah jaraknya. Meta pemburu itu berkilat-kilat bengis, wajahnya menyala kemarahan. Tangan kanan pemburu itu mencekal sebatang golok yang berkilat-kilat. Paman. Tak perlu memanggil aku Paman. Hai bangsat bentak himpa dengan mata mendelik, aku telah salah menolong seorang pembunuh. Kukira engkau benar-benar seorang pemuda yang jujur ku sembunyikan engkau dari kejaran Hon Lotiong. Tiada taunya ternyata engkau seorang pembunuh yang ganas, ganas seperti harimau. Paman engkau salah teriak Bloon, memang aku masih meminjam kulit harimaumu ini tetapi aku tidak ganas seperti harimau. Tutup mulutmu. Kalau aku menutup mulut, bagaimana aku dapat memberi keterangan pada Paman? Engkau pembunuh keji bentak himpa yang mau melayani ocehan Bloon. Siapa yang kubunuh? Bangsat, jangan omong tak keruan. Siapa lagi yang membunuh Hon Lotiong itu kalau bukan engkau? Tidak, aku tidak membunuhnya. Bangsat, sudah Jaias berbukti, engkau masih berani menyangkal? Siapakah bangsat itu? Aku? Aku bukan, bangsat, aku Bloon. Jangan banyak mulut bentak himpa pula, lekas serahkan dirimu kuikat dan ku bawa ke markas Hoasan Pai. Mengapa Bloon tetap membantah? Engkau telah membunuh beruang sakti Hon Tiong, engkau harus mempertanggungjawabkan dosamu kepada para tetua Hoasan Pai. Bloon tertawa, ah, Paman salah faham. Sekali-kali aku tak membunuh kakek ini. Ketika aku turun gunung hendak mencari pondok Paman, ku lihat dia sudah rebah menggeletak di tepi jalan. Waktuku periksa, ternyata dadanya terluka dan dia sudah mati. Ho, kemarin aku memang percaya engkau seorang anak yang jujur dan kasihan. Tetapi tidak saat ini setelah kulihat tanganmu berlumuran darah membunuh Hon Lo Tiang. Celaka tiba-tiba Bloon menjerit kaget, tadi aku hanya ingin mengetahui berapakah dalamnya luka di dada kakek ini. Titik. Tanda petik. Sudah, jangan banyak mulut. Lekas serahkan dirimu. Kalau tidak, Hektometer, bagaimana tanya Bloon? Terpaksa harus ku tangkap dengan kekerasan. Jangan Paman, buru-buru Bloon berseru, aku merasa telah menerima pertolonganmu. Kalau engkau hendak memukul badanku, kepalaku atau mana saja, aku rela. Bahkan kalau engkau hendak membunuhku, aku pun takkan melawan. Tetapi janganlah Paman membawaku ke atas gunung lagi. Beruang Sakti Hon Tiong adalah salah seorang tetua Hoa San Pai. Karena engkau bunuh, maka engkau harus diadili oleh orang Hoa San Pai. Apakah Paman orang Hoa San Pai juga? Bukan, sahut Himpa, tetapi aku bersahabat baik dengan orang Hoa San Pai. Dan aku pun memang tak senang kepada pembunuh. Tetapi Paman, aku benar-benar tidak membunuhnya. Himpa tertawa menyeringai, hektometer, apakah engkau hendak membangkang? Pemburu itu melangkah maju menghampiri ke hadapan Bloon. Sikapnya bengis sekali. Jangan Paman, jangan memaksa aku, kata Bloon seraya beringsut mundur. Bangsat tanda seru Himpa terus loncat menabas Bloon tetapi pemuda itu karena ketakutan loncat ke samping. Sekali loncat ia sudah berada tujuh delapan langkah. Ho, rupanya engkau memiliki ilmu ginkang yang hebat Himpa loncat memburu. Ia mainkan ilmu golok angin puyuh mengamuk sehara. Golok berhamburan laksana petir menyambar, menimbulkan deru angin macam angin puyuh. Bloon makin ketakutan. Ia terus main loncat menghindar. Dan akhirnya karena tak tahan menerima serangan golok yang sehebat itu. La terus melarikan diri. Hai, hendak lari kemana engkau teriak Himpa seraya mengejar. Demikian keduanya segera kejar mengejar. Himpa menang mengerti ilmu silat, walaupun tidak berapa tinggi. Karena ia biasa masuk ke luar hutan, naik turun gunung, maka ia dapat memiliki ilmu ginkang yang hebat. Tetapi benar-benar ia merasa aneh dan heran, mengapa tak mampu mengejar si Bloon. Sedangkan Bloon pun tak menyadari apa yang dilakukannya. Ia merasa takut dan harus menyelamatkan diri dari kejaran Himpa yang hendak membunuhnya. Ia tak menyadari bahwa larinya itu sepesat angin. Pendek kata, setiap kali ia berpaling ke belakang dan melihat Himpa masih beberapa belas langkah di belakangnya, legahlah hatinya. Demikian kurang lebih setengah jam mereka berlari-lari, tiba-tiba Bloon menjerit kaget dan berhenti. Ternyata di hadapannya terbentang sebuah jurang. Jalanan di situ merupakan sebuah karang buntung. Hanya ada dua pilihan baginya. Balik kembali dan harus menghadapi Himpa atau loncat ke jurang yang lebarnya hampir lima meter. Ho, akhirnya engkau tentu kubunuh teriak Himpa dengan napas tengah-engah. Bukan karena Bloon takut menghadapi pemburu itu. Tetapi ia merasa telah ditolong, dia tak mau berkelahi dengan orang itu. Untuk menghindarkan diri dari kejaran Himpa tiada lain jalan kecuali harus melompati jurang itu. Paman, aku benar-benar tidak membunuh kakek Hoasan P itu. Kelak pada suatu hari aku tentu akan datang ke Hoasan P untuk menjelaskan persoalan itu. Tiba-tiba Bloon berpaling dan berseru kepada Himpa. Setelah itu cepat ia berputar tubuh dan terus njot kakinya melayang ke udara. Hai, hendak lari kemana engkau tanda seru Himpa pun cepat tiba di tepi karang tetapi Bloon sudah terapung di atas mulut jurang. Pada lain kejap, pemuda itu sudah mendarat di seberang karang, melambaikan tangan lalu berlari kebalik gunung. Himpa seperti orang kebakaran jenggot. Dia lari kian kemari, melonjak dan banting-banting kaki, memekik dan memaki-maki, bangsat titik keparat, jahanam titik awas, kalau ketemu lagi, tentu kucincang tubuhmu. Namun Bloon sudah tak mendengar. Dia sudah nulai menuruni lareng gunung. Dan setiba di kaki gunung, ia terus berjalan menurut jalan yang terbentang ke arah utara. Ia tak tahu akan menuju kemana. Pokok asal berjalan saja. Menjelang petang hari, akhirnya ia melihat segunduk perumahan penduduk. Rupanya sebuah pedesaan kecil di lareng gunung. Segera ia pesatkan langkah menuju ke sebuah rumah. Keadaan di tempat ini sunyi senyap. Pun dalam rumah itu hanya diterangi oleh pelita yang tak begitu terang nyalanya. Bloon mengetuk pintu. Lama baru terdengar derap langkah orang berjalan keluar. Langkahnya pelahan dan tertatih-tatih. Kemudian terdengar bunyi kancing pintu dilepas dan lalu daun pintu mulai bergerak terbuka. Seorang nenek tua menyembul keluar. Wajahnya penuh keriput ketuaan, rambutnya putih tetapi mulutnya masih dapat mengomel dan mendaprat. Ih, pengemis tua, mengapa masih mengganggu rumahku? Sudah ku katakan kami ini orang miskin, mengapa masih minta nasi? Uh! Tanda petik. Pada saat pintu dibuka, sebesarnya Bloon berdiri menghadap ke pintu. Tetapi demi mendengar nenek di dalam rumah mengomel panjang pendek menyebut-nyebut pengemis, ia kira kalau nenek itu sedang berbicara dengan seorang pengemis. Maka Bloon pun berputar tubuh ke belakang hendak melihat dengan siapakah nenek itu bicara. Bloon masih mengenakan pakaian kulit harimau. Hanya bagian kepala harimau itu, ia singkapkan ke belakang agar ia dapat bernapas longgar. Kalau dari muka, memang seperti harimau berkepala orang. Tetapi apabila dilihat dari belakang, karena kepala harimau itu terkulai pada tengkutnya, maka sepintas pandang menyerupai seekor harimau yang tengah berdiri. Aiii titik. Tiba-tiba Bloon terkejut karena si nenek menjerit keras dan menyusul terdengar suara tubuh jatuh ke lantai. Bloon cepat berpaling dan ternyata nenek itu sudah terkapar menggeletak di lantai. Sudah tentu ia terkejut dan buru-buru berjongkok untuk menolongnya. Ia tak tahu apa sebab nenek itu sekonyong-konyong menjerit dan rubuh. Bukankah nenek itu habis memaki-maki seorang pengemis? Tetapi mengapa ia tak melihat seorang lain kecuali dirinya? Uh, apakah nenek itu menyangka dia seorang pengemis lalu memaki-makinya? Pengah Bloon sibuk menolong supaya nenek itu sadar dari pingsannya, tiba-tiba muncullah seorang kakek dan seorang anak perempuan kecil dari dalam rumah. Demi melihat si nenek menggeletak di lantai diterkam oleh seekor harimau, kakek dan anak perempuan itu menjerit. Hanya setelah menjerit, si kakek ikut rubuh tetapi anak perempuan kecil itu terus lari keluar dari pintu belakang dan berteriak-teriak, Tolong, tolong! Dalam sekejap saja, beberapa orang lelaki desa itu keluar menghampiri si anak perempuan kecil. Mereka menanyakan kepada anak itu. Itu, tuh, itu titik. Seru si anak perempuan sambil menunjuk ke rumahnya. Itu, itu apa tanya beberapa penduduk. Nenek titik nenekku, dimakan titik kakek. Tanda petik. Sekalian orang terkejut dan saling berpandangan. Akhirnya salah seorang lelaki tua memegang tubah anak perempuan kecil itu dan berkata dengan sabar, Nak, jangan gugup, katakanlah dengan pelahan, mengapa nenekmu? Setelah dielus-elus bunggungnya oleh lelaki tua itu, akhirnya anak perempuan kecil itu berkata dengan agak tenang, Nenekku dimakan harimau tanda seru. Mendengar itu menjeritlah sekalian orang itu, Hai, benarkah itu? Apa engkau tidak bermain main? Tidak, mari ke rumahku. Harimau itu masih menjilati tubuh nenek, kata anak perempuan kecil seraya melangkah ke arah rumahnya. Berpuluh-puluh penduduk itu dengan tegang mengikuti si anak perempuan. Ada beberapa yang lari pulang mengambil senjata. Ada yang membawa parang, golok, pentung, arit, tombak, cangkul dan linggis. Ketika tiba semuka rumah, orang-orang itu melihat seekor harimau tengah menerkam tubuh nenek dari anak perempuan kecil itu. Hari malam dan penerangan dalam rumah itu tak begitu terang. Seharusnya penduduk itu merasa heran mengapa seekor harimau menelungkupi korbannya dengan kepala berpaling ke belakang dan menengadah ke atas. Tetapi penduduk tak menghiraukan hal itu. Begitu melihat segunduk tubuh harimau, mereka terus menjerit dan memekik lalu mengepung di ambang pintu. Bagaimanapun, mereka masih takut terhadap seekor harimau yang sedemikian besarnya mereka hanya berkauk-kauk seraya mengacung, acungkan senjatanya. Ada seorang lelaki setengah tua yang bernyali besar dan membawa golok, melangkah masuk hendak menyerang harimau itu. Sekonyong-konyong harimau itu berbangkit dan berputar tubuh. Netitik. Baru bloon hendak berkata tentang nenek itu, lelaki setengah tua tadi sudah menjerit dan lari keluar, sehingga bloon tertegur dengan mulut masih menganga. Harimau gadungan serentak berhamburan teriakan dari penduduk yang berjaga di luar pintu. Setelah hilang kejutnya, bloon melangkah ke pintu, lah heran mengapa sekian banyak penduduk sama mengacungkan senjata kepadanya dan berteriak-teriak hendak membunuhnya. Mengapa kalian ribut-ribut akhirnya bloon menegur mereka? Bunuh harimau gadungan. Hancurkan harimau siluman tanda seru sambut peluhan orang itu. Bahkan ada beberapa orang yang maju hendak menyerang. Kamu gila akhirnya karena jengkel, bloon berteriak keras sehingga orang-orang itu pun tersentak diam. Aku seorang manusia seperti kamu kata bloon pula. Bukan. Engkau tentu macan gadungan. Apa itu macan gadungan balas bloon tak kalah kerasnya? Macan siluman teriak orang-orang. Apa itu macan siluman bloon tetap melantang? Macan siluman ialah manusia yang mempunyai ilmu menjadi macan lalu memakan orang. Ih, tetapi aku tak suka makan orang. Makananku nasi, seru bloon pula. Bangsat, engkau masih berani berpura-pura? Lihatlah, nenek ong telah engkau makan tanda seru. Bunuh. Tak usah diajak bicara, hayo bunuh macan siluman itu serentak terdengar pula hiruk pikuk penduduk berteriak-teriak hendak menyerbu bloon. Tahan cepat bloon berseru mencegah orang-orang yang hendak menyerbu itu, nenek itu tak kumakan, masih utuh. Periksalah sendiri. Dia hanya pingsan karena kaget melihat aku memakai kulit harimau. Tentu mengira aku seekor harimau. Beberapa penduduk maju menghampiri ke tempat nenek ong. Dilihatnya nenek itu tak menderita luka. Dan setelah diperiksa, napasnya pun masih. Tentulah nenek itu hanya pingsan. Hampir mereka mau mempercayai keterangan bloon atau tiba-tiba seorang lelaki bertubuh pendek kekar, berteriak nyaring, macan gandungan, kalau kami tak keburu datang, nenek itu tentu sudah engkau makan habis. Bloon marah, hai, bung, engkau manusia aku pun manusia. Mengapa engkau tak percaya pada omonganku? Siapa sudi percaya teriak orang itu, desa ini sudah banyak menderita dari gangguan macan gadungan. Tiap tiga hari kami harus mengirim makanan kepadanya. Kalau tidak, dia tentu akan mengganas di sini. Nenek ong ini salah seorang korban. Karena tak punya uang untuk mengantar makanan, macan itu datang kemari dan mengambil anak lelaki dan menantu nenek ong. Sampai sekarang tiada beritanya. Oh, desuh bloon, dimanakah macan gadungan itu orang pendek itu tertawa mengejek? Di sini. Di sini? Mana bloon terbeliat? Engkau. Gila bloon menjerit marah, aku bukan macan gadungan, aku manusia biasa. Kalau manusia biasa, mengapa memakai kulit macan teriak beberapa orang? Karena pakaian ku kotor terpaksa aku diberi pinjam kulit harimau ini oleh paman hempa seorang pemburu. Yang tinggal dalam hutan di sebelah puncak itu, kata bioon sambil menunjuk ke puncak gunung di sebelah selatan, kalau engkau tak percaya, tunjukkan tempat macan gadungan itu, aku akan menangkapnya. Orang-orang itu tertegun mendengar pernyataan bloon. Sesaat kemudian mereka gembira. Mereka tak tahu siapa bloori itu dan tak mempedulikan apakah bloon mampu menangkap macan gadungan itu atau tidak. Yang dirasakan, mereka menderita tekanan dari seorang penjahat yang menyaru jadi macan dan memeras penduduk di situ. Dan kini ada seorang yang menyatakan dapat menangkap macan gadungan itu. Serentak mereka pun menyambut dengan gembira, baik, mari kita antarkan engkau ke sana. Berpuluh-berpuluh penduduk segera hendak membawa bloon tetapi bloon menolak, nanti dulu. Aku bersedia menghadapi macan gadungan itu tetapi aku hendak mengajukan dua buah permintaan kepada penduduk di sini. Katakanlah seru mereka. Pertama, aku minta makan. Karena sejak pagi tadi, perutku belum terisi sebutir nasi pun jua. Dan kedua, aku minta pakaian, kata bloon. Tentu teriak mereka, kami tentu akan memberikan permintaanmu itu. Kapan seru bloon? Setelah engkau benar-benar dapat menangkap harimau gadungan itu. Tidak teriak bloon. Makanan harus sekarang karena aku sudah lapar sekali. Kalau lapar mana aku dapat berkenai? Coba kalian pikir. Karena menganggap omongan bloon itu benar, akhirnya bloon diajak ke rumah salah seorang penduduk. Di situ dia diberi makan dan minum sekenyangnya. Titik setelah makan, bloon bercakap-cakap sebentar menanyakan tentang keadaan macan gadungan yang hendak ditangkapnya itu. Ternyata sejak beberapa bulan yang lalu, memang di desa itu telah muncul seekor harimau yang ganas. Banyak ternak yang hilang. Beberapa penduduk yang bernyali besar, beramai-ramai mencari binatang itu yang tinggal di sebuah guha dalam lembah yang sunyi. Dalam pertempuran, penduduk kalah dan menyerah. Ternyata macan itu bukan macan sesungguhnya melainkan seorang yang menyaru. Rupanya orang itu pandai ilmu silat sehingga berpuluh-puluh penduduk dapat dikalahkan. Sejak itu kami diharuskan mengirim makanan dan minuman kepadanya, orang itu mengakhiri ceritanya. Oh, kurang ajar benar, seru bloon, dia hendak memeras rakyat yang miskin. Itu masih belum seberapa, kata orang itu pula, dia masih minta disediakan gadis atau wanita muda. Ho, kurang ajar benar teriak bloon seraya kepalkan tangannya seolah okaha hendak meninju. Dia sebenarnya tak mengerti ilmu silat walaupun ayahnya seorang jago silat nomor satu. Tetapi dia marah mendengar perbuatan yang begitu jahat. Namun setelah bersikap seperti jagoan yang garang, tiba-tiba ia membayangkan wajah harimau jantan kemarin. Seketika bergidiklah bulu romanya. Hai, teriaknya keras sehingga cuan rumah tersentak kaget, harimau itu harimau gadingan atau harimau sungguh. Gadungan, sahut yang empunya rumah. Dan hati bloompu tenang kembali. Kalau melawan orang, ia tak gentar. Ia pernah bertempur dengan Raja Wali Metubiru dan dengan Walet Kuning Wihang Ing, bahkan pernah dikepung oleh berpuluh-berpuluh anak murid Hoasan Pei. Ia anggap kera orang yang katanya pandai ilmu silat itu, ternyata hanya begitu saja. Bagus, antarkan aku sekarang serunya seraya berbangkit. Dengan diantar oleh belasan penduduk yang bersenjata, bloompon dibawa ke sebuah lembah di pedalaman gunung. Setelah tiba, bloompon lalu dilepas seorang diri memasuki lembah itu. Pulanglah, kata bloompon dengan garang seolah-olah yakin tentu menang, tunggu saja nanti kusret mayatnya. Melihat nada dan tingkah bloompon yang begitu garang, legahlah hati penduduk itu. Setitik pun mereka tak pernah menyangka bahwa pemuda itu sesungguhnya hanya seorang anak bloon. Mereka pun lalu pulang. Saat itu rembulan remang. Permukaan lembah tertutup kepekatan malam. Bloon mulai ayunkan langkah menyusur. Jalan yang menjurus ke dalam lembah. Seluruh lembah tertutup rumput dan alang-lang setinggi orang. Kedua batas lembah, merupakan karang yang menjulang tinggi, bertaut pada lereng gunung. Akhirnya tibalah bloon di dalam lembah. Namun ia heran mengapa tak seorang pun yang muncul mengganggunya. Kemanakah gerangan harimau gadungan itu? Huh, apakah dia takut kepadaku? Bloon mulai bertanya pada diri sendiri. Hai, macan gadungan, keluarlah dari tempat persembunyianmu agar kubunuh teriaknya berulang-ulang. Namun tiada penyahutan. Sekonyong-konyong dari balik gerumbul belukar rumput terdengar suara anjing menggonggong dan burung menguak-nguak lah heran mengapa anjing titik dan bukan harimau. Adakah harimau gadungan itu dapat berubah diri jadi anjing? Bloon lari menghampiri. Setelah menyebak dan menerobos gerumbul belukar, akhirnya ia melihat sebuah gua karang. Mulutnya cukup lebar untuk dimasuki orang. Ketika menginjakan kaki di mulut guna, segeralah disambut dengan dan gonggongan anjing dan kuak burung yang keras. Tetapi tak tampak barang seekor anjing atau burung yang menyongsong keluar. Bloon tak peduli. Ia terus melangkah ke dalam. Guha itu dari luar tampaknya gelap, tetapi ketika berada di dalam, ternyata terdapat penerangannya. Ialah dari sebuah lubang pada langit Guha. Dari lubang itu, sinar matahari atau rembulan dapat menyorot masuk. Ketika berjalan ke dalam, tiba-tiba kakinya terantuk sebuah benda yang melintang di tanah. Uh titik! Bloon terhuyung ke muka dan jatuh mengusur ke tanah, hai koma kembalinya. Menjerit kaget ketika mukanya seperti dijelati sebuah lidah yang berair. Cepat ia melonjak bangun. Ah ternyata yang menjelati mukanya itu seekor anjing yang besar. Tetapi anjing itu tak dapat bergerak leluasa. Ternyata dia diikat dengan rantai dan ujung rantai dilekatkan pada dinding Guha. Anjing menyalak-nyalak lalu beringsut-ingsut mendekam seraya mencawatkan ekor. Persis seperti tingkah anjing yang ketakutan dan minta pertolongan. Bloon kasihan. Dibukanya tali pengikat anjing itu. Tetapi serentak dengan itu, terdengar dua buah suara yang aneh. Suara burung menguak dan suara monyet mencuit, cuit. Setelah beberapa saat, Meta Bloon pun sudah terbiasa dengan tempat itu. Segera ia dapat melihat seekor monyet dan seekor burung Raja Wali terikat dengan rantai. Monyet itu tak henti-hentinya melonjak-lonjak ke girangan ketika melihat Bloon. Anjing besar yang sudah terlepas dari rantai ikatannya itu pun mulai menggigit kakinya dan menarik-nariknya ke tempat monyet dan burung. Setan, Gumam Bloon, tak perlu engkau tarik-tarik, aku memang hendak melepaskan mereka. Monyet dan burung Raja Wali segera dibebaskan dari rantai yang mengikat kaki mereka pada dinding. Setelah bebas, monyet terus loncat ke atas kepala Bloon dan menampar-nampar kepalanya yang gundul. Sedang burung Raja Wali pun terus terbang lalu hinggap di atas bahunya. E dan Bloon menjerit seraya menyiak monyet itu ke tanah, masakan kepala manusia dibuat ke pelakan, E titik setan, engkau anggap bahuku ini sebatang dahan pohon ia berpaling menegur burung Raja Wali. Namun burung itu diam. Saja. Dan karena tidak menganggunya, Bloon pun membiarkan saja burung itu hinggap dibahnya. Bloon memandang dan memeriksa keadaan guha itu. Tiba-tiba ia menjerit kaget ketika melihat sesosok tubuh harimau menggeletak di tanah. Cepat ia menghampiri, Hai, aneh, badannya harimau tetapi mengapa kepalanya orang titik hus eh, seperti aku, mengapa meniru seperti aku? Bloon teringat kalau ia masih memakai kulit harimau. Dan keadaan orang yang menggeletak di tanah itu pun serupa dengan dirinya. Hai, mengapa engkau diam saja? Hayo, bangun di sepatnya pantat orang itu. Tetapi orang itu tetap diam tak bergerak. Kurang ajar, apa engkau suruh aku memondongmu? Huh, anjing, gigitlah hidungnya karena marah, Bloon menyuruh anjing itu. Entah bagaimana, anjing itu seperti mengerti perintah Bimaon. Ia terus menghampiri muka orang itu lalu menggigit hidungnya. Hai, kurang ajar, mengapa hidungnya engkau gigit sampai putus teriak Bloon lalu hendak memukul anjing. Anjing merebah ke tanah dan berjawat ekor, pertanda ketakutan. Selaka, kalau dia minta ganti hidungnya, kemana aku harus mencarikan Bloon mengomeluring-uringan? Oh, benar, ia berpaling ke arah anjing yang masih mendekam di tanah, lalu menudingnya. Anjing, kalau dia minta ganti hidungnya, hidungmu akan kuambil dan kuberikan kepadanya. Anjing itu tak menyahut melainkan mengopat apitkan ekornya. Bloon membungkuk tubuh memeriksa muka orang itu. Tiba-tiba ia berseru kaget, hai, apa engkau mati? Kalau tidak mati, mengapa matamu meram saja ia ulurkan merabah hidung orang itu dan serentak menjeritlah ia, hai, sudah tak bernafas tanda seru. Selaka Bloon tiba-tiba melonjak bangun dan terus lari keluar, kalau diketahui orang, aku tentu dituduh yang membunuh lagi. Ketua Hoa Sanpei, aku yang dituduh membunuhnya. Kakek Hoa Sanpei juga aku yang dituduh menjadi pembunuhnya. Lalu orang ini, tentu aku juga yang akan dituduh sebagai pembunuhnya. Beberapa puluh langkah dari Guha, tiba-tiba Bloon berhenti. Dan saat itu anjing, monyet dan Raja Wali pun mengikutinya. Hai, mengapa kalian ikut aku hardiknya? Namun ketiga binatang itu tak mengacuhkan. Mereka diam saja, hem, sial. Aku sendiri sukar cari makan, mengapa kalian ikut aku? Ia terus lanjutkan langkah dan ketiga binatang itu pun tetap mengikutinya. Kalau ia berhenti, mereka pun berhenti. Akhirnya ia kewalahan, hektometer, kalau kalian mau ikut aku, boleh saja. Tetapi harus cari makan sendiri, ngau. Anjing menyalak, monyet menguik dan burung Raja Wali pun berkawak. Rupanya mereka menyetujui syarat yang dikatakan Bloon. Bagus, mari kita jalan, seru Bloon. Tiba di mulut desa, beberapa penduduk sudah tampak menyambut. Mana hari mau gadungan itu? Ha, apa maksud kalian Bloon terbelalak? Ha, bukankah engka sudah berjanji akan membunuh harimau gadungan dan menyeret mayatnya kemari teriak beberapa penduduk? Ha, benar, benar. Aku lupa membawa mayatnya kemari, seru Bloon. Tetapi, tetapi bagaimana seru penduduk? Tetapi bukankah kalian takkan menuduh aku sebagai pembunuh? Gila, seru mereka, justru kami minta engkau membunuhnya? Nol, aku tak bersalah kalau membunuhnya masih Bloon menegas. Siapa bilang salah? Justru harimau gadungan yang jahat itu harus dibunuh. Awas, kalau engkau tak dapat membunuhnya engkau sendiri yang akan kami bunuh teriak salah seorang penduduk. Ya, engkau sendirilah macan gadungan itu seru pula seorang lain. Tutup mulutmu Bloon terus berputar tubuh dan lari kembali ke lembah. Beberapa langkah jauhnya, ia berhenti, berpaling dan berseru. Hai, tunggu saja, tentu akanku bawa mayatnya kemari. Ia terus lari lagi tetapi beberapa langkah jauhnya, ia kembali berhenti dan berseru keras-keras. Hai, jangan lupa sediakan makanan dan minuman lagi untukku. Bloon dengan diiring oleh anjing kuning monyet dan burung Raja Wali, kembali ke lembah, mayat orang yang menyaru jadi harimau itu lalui dipanggulnya dan dibawa turun ke desa lagi. Gemparlah sekalian penduduk kampung itu ketika melihat penjahat yang menyaru jadi macan. Rupanya penjahat itu banyak sekali menimbulkan kerugian pada penduduk, maka untuk melampiaskan kemarahannya, mereka pun memaki-maki menyepak dan menggebuk mayat penjahat itu. Karena sampai sekian saat belum juga penduduk itu mengurus dirinya, Bloon berteriak, Sudahlah, sudahlah. Orang mati masa digebuki terun menerus. Dia sudah mati, kubur atau lempar saja mayatnya ke jurang supaya dimakan burung. Tetapi jangan terus menerus disiksa begitu rupa. Jangan mengurus yang sudah mati, tetapi aku yang masih hidup ini harus kalian urus. Penduduk pun dapat menerima nasihat Bloon. Mayat itu lalu dikubur. Kemudian mereka mengurus Bloon dianggap sebagai pahlawan yang berjasa telah membebaskan desa itu dari gangguan penjahat. Bloon sendiri tak merasa telah membunuh penjahat itu karena begitu tiba di Guha, ia terus terantuk pada tubuh si penjahat yang sudah rebah menjadi mayat di tanah. Siapa yang membunuhnya ia sendiri tak tahu dan memang mengangkiap tak perlu tahu. Ia girang karena dirinya tak dituduh sebagai pembunuh. Bloon dipestakan lagi, dijamu dengan makanan dan minuman yang lezat. Demikian pula dengan ketiga binatang pengikutnya. Selesai makan, Bloon minta pakaian. Kulit harimau dilipat dan disimpan dalam sebuah bungkusan pikir Bloon, elak hendak ia kembalikan kepada si pemburu Hempa. Keesokan harinya, setelah mendapat keterangan dan penduduk, Bloon pun melanjutkan perjalanan menuju ke kota. Seng Hian Kuan untuk mencari sinsi yang menurut Hempa Pandaya mengobati orang yang terserang penyakit syarat. Hoa San merupakan salah sebuah dari lima gunung besar di negeri Tiongkok, China. Disebut lima besar karena letaknya arah. Hoa San disebut Sega atau Gunung Barat. Tai San disebut Tenggak atau Gunung Timur. Jong San itu Lam Gak atau Gunung Selatan dan Heng San sebagai Pak Gak atau Gunung Utara. Sedangkan Tiongak atau Gunung Tengah ialah Kosan, gunung yang menjadi pangkalan dari gereja Siow Lim Si. Hoa San terletak di kota Hoa Im Kuan wilayah Siam Sai. Seterusnya dari kaki gunung, Bloon terus menuju ke utara. Menjelang petang, tibalah ia di sebuah kota. Langsung ia bertanya pada seorang penduduk tentang sinsi yang pandai itu. Oh, engkau mencari Gankui sinsi tanya orang itu. Entah, sahut Bloon. Orang itu terbeliak, entah? Apakah engkau tak tahu nama sinsi itu? Tolol engkau ini Bloon deliki mata, kalau tahu masa aku tanya kepadamu. Orang itu tak senang karena dirinya dimaki sebagai orang Tolol. Ia hendak memberi tahu, malah dibentak dan dimaki. Tanpa berkata ia berputar tubuh lalu ayunkan langkah. Hai, kemana engkau Bloon cepat memburu dan mencekal lengan orang itu? Orang itu hendak merontak tetapi tak mampu lepaskan tangannya dari cekalan Bloon. Kurang ajar, engkau hendak membunuh aku orang itu ayunkan kakinya menendang. Mendengar kata-kata membunuh, Bloon kaget dan lepaskan tangannya. Aku tidak membunuhmu. Jangan menuduh sembarangan teriaknya. Setelah bebas, orang itu terus lanjutkan langkah, tak menghiraukan si Bloon lagi. Bloon terlongong-longong. Tiba-tiba anjing kuning, monyet dan burung Raja Wali serempak memburu orang itu. Anjing menggigit celananya, monyet loncat menerkam tengkuk dan Raja Wali mencengkeram kepala orang itu. Tolong! Tolong tanda seru orang itu menjerit-menjerit ketakutan tetapi tak dapat terlepas dari seragapan ketiga binatang itu. Bloon tertawa lalu menghampirinya, aku mau menolongmu asal engkau mau memberi keterangan tentang sinsha itu, kau? Karena tak ada lain jalan, terpaksa orang itu setuju. Bloon lalu menyuruh ketiga binatang itu menyingkir. Setelah itu ia berkata pula, aku memang tak tahu nama sinsha itu. Kalau dia bernama Gankui, ya Gankui. Pokok dia dapat mengobati penyakitku. Eh, apakah artinya nama itu? Setelah mendapat penjelasan, rupanya orang itu pun bersikap baik sahutnya, Gankui artinya simetri setan. Entah siapa namanya yang asli. Karena pandai mengusir setan dan mengobati orang dengan dipandang saja maka orang-orang memberi julukan sinsha Gankui kepadanya. Di mana tinggalnya? Tanya Bloon. Dari sini engkau jalan ke utara sampai hampir keluar kota. Dia tinggal di ujung kota. Asal engkau melihat sebuah bangunan yang mirip dengan sebuah biara, itulah rumahnya. Bloon mengaturkan tetima kasih lalu meneruskan perjalanan. Tiba di ujung kota, memang dia melihat sebuah rumah bercat merah yang bentuknya mirip dengan sebuah biara. Di ruang luar tampak beberapa orang sedang duduk, lama suk dan bertanya kepada orang-orang itu. Ternyata mereka juga orang-orang yang hendak mengobatkan sakitnya. Setelah mereka satu demi satu dipanggil, akhirnya tiba giliran Bloon. Dia berhadapan dengan seorang tua bertubuh gemuk, memakai kopiah hitam, berkumis panjang dan mencekal sebatang pipa huncue dari perak. Dia segera menanyai Bloon apa keperluannya datang ke situ. Since he aku menderita penyakit aneh, kata Bloon, ialah aku merasa seperti kehilangan ingatanku. Aku tak ingat lagi siapa diriku, siapa namaku dan dari mana asalku. Oh, barangkali engkau gila tuh kah since he itu. Tidak, aku tidak gila, bantah Bloon, aku masih suka makan, masih kenal orang, masih tahu kalau since he ini berwajah seperti setan. Tabib atau since he itu terbeliak? Eh, rupanya engkau memang benar-benar gila. Kalau tidak masakan orang sakit berani mengatakan seorang tabib berwajah seperti setan. Ho, kalau begitu aku keliru masuk ke sini, seru Bloon, bukankah nama since he ini gankui? Ya, bukankah arti dari kata gankui itu si metesetan? Tabib itu terbeliak. Kalau yang mempunyai metesetan, tentulah bangsa setan. Salahkah kalau ku katakan since he ini berwajah seperti setan? Si tabib gankui merah wajahnya. Tetapi cepat ia menghapus kemarahannya dengan tertawa, ya, ya memang namaku gankui tetapi itu hanya nama gelaran sedang aku sendiri tetap seorang manusia seperti engkau. Oh, Bloon mendesuh. Siapa namamu tanya gankui? Itu ju seru yang inginku ketahui karena aku lupa. Seorang nona memberi nama baru kepadaku si Bloon. Tepat sekali, seru tabib gankui, memang engkau searang pemuda Bloon. Lalu penyakit apakah yang sesungguhnya engkau derita? Sudah ku katakan tadi, aku kehilangan ingatanku tentang masa yang lampau. Tulunglah since he memeriksa dan memberi obat. Oh, baiklah, kata gankui, mari ikut aku ke kamar periksa. Bloon mengikuti tabib itu masuk ke dalam rumah belakang. Ternyata gedung itu mempunyai beberapa belas kamar. Bloon dibawa ke kamar paling belakang sendiri. Since he itu menuju ke ujung ruang lalu memutar sebuah tombol. Dinding terbuka dan tampaklah sebuah titian batu yang menurun ke bawah. Mari, kata tabib gankui seraya menuruni titian. Bloon meragu sejenak lalu mengikuti. Ternyata di bawah titian itu merupakan sebuah bangunan di bawah tanah yang mempunyai beberapa kamar. Bloon dibawa masuk ke dalam sebuah kamar gelap. Kamar itu hanya diterangi sebatang lilin. Dari sebuah almari yang terdapat di kamar itu, since hegan kui mengambil seperangkat jubah hitam dan suruh bloon memakai. Untuk apa tanya bloon? Agar dapatku periksa apakah dalam tubuhmu terdapat penyakit biasa atau memang kemasukan setan, kata si tabib. Bloon menurut. Ternyata bagian muka dari jubah itu digambari tulang kerangka manusia dengan cat putih. Begitu dipakai, seketika bloon berubah menjadi sesosok tengkorak. Sekarang engkau harus menyebut Tomito Hood sampai tiga kali, perintah si tabib. Bloon pun melakukan perintah itu. Bagus, kata gankui, sekarang julurkan lidahmu. Bloon pun menjulurkan lidahnya. Tiba-tiba tangan tabib itu mencekal lidah bloon terus ditarik. Awuh, aduh tanda seru bloon menjerit, mengapa engkau hendak menarik lidahku? Diam bentak gankui, kalau engkau tak suka silahkan keluar. Karena ingin sembuh, terpaksa bloon menahan sabar. Tiba-tiba sinsha itu memegang kedua telinga bloon lalu dijiwir sekeras-kerasnya. Aduh kembali bloon menjerit kesakitan, awas, kalau daun telingaku sampai putus, engkau harus mengganti. Engkau tak mengandung penyakit apa-apa, kata gankui, manakah yang engkau rasakan sakit? Aku tak sakit, hanya ingatanku yang hilang. Oh, kepalamu akanku periksa. Menunjuklah, seru sinsha itu. Bloon pun menunduk. Tabib itu mengambil sebuah palu kayu lalu dipukulkan ke kepala bloon, tuk. Aduh. Bloon menjerit kesakitan tetapi sinsha itu tak menghiraukan. Ia memukul gundul bloon sampai dua belas kali. Aneh, gumam tabib itu. Apa yang aneh tanya bloon? Urat-urat kepalamu masih berjalan baik. Buktinya, setiap kali kupukul tentu membenjul. Itu tandanya masih hidup. Bloon meringis. Ia memaki dalam hati, setan, kalau kepalamu kupukul dengan palu, tentu akan benjul juga. Kalau begitu terpaksa aku harus memeriksa rohmu, kata sinsha itu seraya menghampiri almari. Menyimpan palu kayu mengambil sebuah cermin besar berbentuk segi delapan. Bukalah pakaianmu. Bloon pun menanggalkan jubah hitam dari tabib itu. Semua. Hai, semua. Apa engkau suruh aku telanjang? Ya, agar dapatku lihat apakah rohmu masih ada di dalam tubuhmu. Dengan kaca wasiat peneropong roh ini, tentu dapatku ketahui keadaan rohmu yang sebenarnya. Ah, malu. Mengapa malu? Aku orang lelaki dan engkau pun anak lelaki. Dan lagi di sini tak ada lain orang kecuali kita berdua. Mengapa harus malu? Malu ya malu sahut bloon kaku. Kalau malu ya sudah, silahkan pulang saja aku tak dapat mengobati, kata si tabib juga jengkel. Ya, sudahlah, kata bloon lalu melepas baju dan celananya sehingga dia telanjang bulat. Berdiri tegak ke arahku, angkat kedua tanganmu ke atas, seru tabib itu pula. Bloon mendongkol sekali. Tetapi apa boleh buat, terpaksa ia melakukan perintah itu. Si tabib pun lalu mengacai seluruh tubuh bloon dengan cermin susi delapan. Tiba-tiba ia hentikan kacanya pada alat kelamin bloon. Hai, mengapa engkau memandang begitu lama bloon malu dan menongkol sekali? Tabib itu tertawa, Ho, kiranya engkau masih perjaka, bukan? Perjaka bagaimana belum pernah kawin? Ya, bloon mendengus, lalu engkau mau apa kalau aku masih perjaka? Tabib tak mau meladeni. Ia mengacai dada si bloon, setelah itu ia berkata, Ah, benar, benar. Tak heran kalau ingatanmu hilang, bung. Kenapa bloon kerutkan alis? Rohmu telah diambil orang karenanya ingatanmu pun ikut hilang. Tanpa roh, orang tak dapat berpikir. Kurang ajar bloon melengking, makanya pikiranku serasa hampa. Lalu siapakah yang mencuri rohku itu? Itu harus dicari dulu, sahut gankuwi. Bagaimana mencarinya? Itu urusanku, engkau tak perlu tahu. Aku dapat mencari siapa pencurinya lalu kuambil rohmu dan kukembalikan ke dalam tubuhmu. Oh, terima kasih, terima kasih, Sinshe, seru bloon gembira ria dan memberi hormat. Sinshe itu terlongong, pengobatan di sini bukan pertolongan cuma-cuma. Bukan hanya dibayar dengan terima kasih tetapi harus dengan uang. Ya, ya, tak apa. Pokok aku sembuh, uang itu gampang, berapa engkau sanggup membayar? Berapa engkau minta balas bloon? Berapa banyak uang yang engkau bawa? Uang? Oh, aku belum membawa. Tetapi begitu sembuh, aku akan pulang mengambil uang, jangan khawatir. Ngaco bentak tabib itu, aku bukan anak kecil yang dapat engkau permainkan. Ada uang, engkau kuobati. Tidak punya uang, silahkan pulang. Bion melongo. Eh, bong, apa isi buntalan yang engkau bawa itu? Tiba-tiba si tabib berseru sambil memandang bungkusan yang tersanggul di punggung bloon. Ini? Oh, kulit harimau jawab bloon. Apakah engkau mau kuobayar dengan kulit harimau ini? Ia terus menurunkan buntalan dan membuka isinya. Jangan khawatir, ambil dulu kulit harimau ini. Setelah sembuh aku segera pulang mengambil uang dan ku tebos kulit harimau ini. Terus terang ini bukan milikku sendiri. Gankui tertegun ketika melihat kulit harimau yang masih utuh. Tanyanya, dari mana engkau memperoleh kulit harimau itu? Dan seorang pemburu. Pemiliknya tentu engkau bunuh, bukan tabib Gankui menegas. Tidak dia masih hidup. Eh, apa? Engkau bilang aku membunuh. Tidak, tidak dia sudah mati sendiri. Tabib Gankui melongo. Ia tak mengerti ucapan bloon yang simpang silur itu. Semula bilang orang itu masih hidup, kemudian mengatakan kalau sudah mati. Eh, bung, tegurnya, kalau bicara supaya yang jelas. Siapa yang masih hidup dan siapa yang sudah mati? Yang masih hidup, pemburu harimau. Yang sudah mati manusia harimau. Jelas seru bloon dengan garang. Apa? Manusia harimau Gankui terbeliak ya, seorang manusia yang menyaru jadi harimau, tinggalnya dalam guha di lembah karang. Setan, engkau yang membunuhnya tabib, itu merah matanya. Bukan, aku tak membunuhnya. Dia mati sendiri, kata bloon. Bagaimana engkau tahu kalau dia mati sendiri? Karena ketika aku masuk ke dalam guha, kakiku terantuk mayatnya yang membujur di tanah dengan tak bernyawa. Bohong tiba-tiba tabib itu mencekik leher bloon, engkau tentu yang membunuhnya. Karena dicekik, bloon mendelik matanya. Ia merontah-rontah hendak menyiak tangan tabib itu. Tetapi gagal. Karena kesakitan, kaki bloon menendang perut si tabib, plak titik tabib itu menjerit dan terpelanting jatuh ke belakang. Kepalanya membentur lantai hingga membenjul. Eh, Sinshe, mengapa engkau mencekik leherku? Apakah engkau hendak membunuh aku? Kata bloon seraya mengangkat bangun tabib itu. Rupanya tabib itu menyadari bahwa pemuda yang bloon itu ternyata memiliki ilmu kepandayan yang hebat. Tendangannya tadi benar-benar hebat sekali. Diam-diam ia mengatur siasat. Ah, karena tegang, aku sampai lupa mencekik lehermu, katanya dengan nada berubah ramah, lalu manusia harimau itu sudah mati. Sudah ku bawa ke desa di bawah gunung dan setelah digebuki penduduk lalu dikubur, kata bloon. Oh, bagus. Memang pengganggu rakyat itu harus dibunuh, kata tabib Gankui. Tapi, mengingati engkau telah berjasa kepada rakyat, maka aku pun dapat memberi kelonggaran kepadamu. Engkau akan kuobati sampai sembuh, setelah itu engkau pulang mengambil uang. Engkau tentu sungguh akan kembali ke sini, bukan? Tentu, sahut bloon, aku tak pernah bohong. Tetapi engkau harus tinggal di sini cukup lama. Apakah engkau sanggup? Berapa lama? Tergantung dari usahaku merebut rohmu dari pencuri itu. Untuk mencari si pencuri, memakan waktu tujuh hari. Syukur kalau bisa lebih cepat. Hal itu tergantung dari tingkat kesaktian si pencuri. Kemudian untuk mengambil dan mengembalikan rohmu ke dalam tubuhmu, juga akan waktu tujuh hari. Jadi paling tidak engkau harus tinggal di sini setengah bulan. Bagaimana kalau aku turut padamu mencari si pencuri? Apabila ketemu, ambil saja roh itu terus masukkan ke dalam tubuhku. Bukankah itu dapat lebih cepat daripada aku harus menunggu di sini? Kata bloon. Ho, engkau kira aku pergi mencari pencuri itu kemana-mana? Kata si tabib, ketahuilah. Dalam waktu tujuh hari itu akan mengadakan sembelahyangan untuk memanggil roh dari si pencuri. Itu pun tidak mudah. Kalau dia tak mau datang, terpaksa aku harus memaksanya. Dan kalau dia lebih sakti ilmunya, kemungkinan aku juga bisa kalah. Maka engkau harus tinggal di sini agar engkau tidak mengalami gangguan yang lebih hebat lagi. Habis berkata tabib itu mengambil secari kertas kuning lalu menulis coretan-coretan, ditempelkan di pintu kamar. Inilah hu atau jimat penolak setan. Karena rohmu kosong, engkau mudah dimasuki setan, kata si tabib lalu menutup pintu dan terus ngeloyor pergi. Bloon seorang diri tinggal dalam kamar yang hanya diterangi lilin. Jelas siat tahu bahwa kamar itu berada di bawah. Tanah tiba-tiba ia mendengar dari lain kamar, suara wanita menangis dan suara seorang lelaki yang tertawa-tawa. Heran, mengapa di tempat semacam ini terdapat orang perempuan ia mulai tak enak. Ketika seorang pelayan kecil datang mengantar makanan ia pun bertanya, Hai, bung kecil, kemana Sinshe? Sinshe berada di atas, masih sibuk menerima tetamu, sahut kacung kecil itu. Tempat apakah ini tanya Bloon? Tempat orang sakit yang perlu dirawat lama. Lalu siapakah orang perempuan yang menangis dan lelaki yang tertawa di lain kamar itu? Kata Sinshe, perempuan itu menderita penyakit kemasukan setan dan lelaki itu suaminya. Engkau bawa apa itu? Makanan dan minuman, kata kacung kecil, lalu berbisik, untunglah masih ada untuk Tuan. Tadi makanan dan minuman yang diperuntukkan Tuan karena gelap, telah ku jatuhkan. Terpaksa ku ambilkan lagi yang baru persediaan untuk Sinshe. Tetapi harap Tuan jangan bilang pada Sinshe. Kalau dia tahu, aku tentu dipukuli. Setelah kacung itu pergi, tanpa banyak pikir, Bloon terus melahap makanan itu sampai habis. Setelah kenyang ia pun terus tidur. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba ia terkejut mendengar suara orang masuk ke tempat itu, dan berhenti di muka pintu kamar Bloon. Ah, sebenarnya aku memerlukan sekali pada anak itu. Dia masih perjaka. Sari perjakanya itu-itu ku butuhkan untuk ramuan obat panjang umur. Terkata salah seorang yang berada di luar pintu, tetapi apa boleh buat, karena lo tiang yang meminta, aku pun terpaksa memberikan. Bloon terkejut, lah kenal suara itu sebagai nada tabib Gankowi. Huh, setan, dia tabib jahat kegumam Bloon dalam hati. Ah, engkau masih bisa mendapat lain pemuda. Tetapi bagi. Hoa Sanpei dia penting sekali artinya. Dia berani mengacau markas kami dan membunuh beruang sakti Hon Tiong, salah seorang tiang lo Hoa Sanpei. Maka dia harus ku bawa ke anarkas untuk disembelih dan disembahyangkan di depan makam Hon Sute, kata orang yang seorang. Mendengar itu Bloon hampir menjerit kaget ternyata yang datang itu salah seorang tiang lo Hoa Sanpei yang akan menangkapnya. Celaka. Tetapi bagaimana lo tiang dapat mengetahui kalau anak itu datang ke sini? Tanya Gankowi. Seorang pemburu bernama Hempa yang tinggal di daerah gunung Hoa San, memberitahukan kepadaku bahwa anak itu hendak berobat kemari. Keparat si Hempa itu dialah kiranya yang memberitahu kepada kakek Hoa Sanpei ini, damperat Bloon. Lo tiang, kata si Tabib, maaf, tetapi karena terpaksa maka aku memberanikan diri untuk mengatakan hal ini kepada lo tiang. Dalam membuka usaha pengobatan di sini, apa yang ku terima dari orang-orang yang minta obat, tidaklah memadai dengan ongkos-ongkos yang harus ku keluarkan. Bahkan sering aku harus memberi obat cuma-cuma kepada orang miskin. Karena itu aku mohon toti yang suka memberi uang pengganti untuk diri anak itu. Hektometer, berapa engkau minta dengus naga besi puikian? Tak banyak, cukup seratus tel perak saja. Terlalu banyak. Aku hanya membawa dua puluh tel perak, berimalah, kata tetua kesatu dari Hoa Sanpei Seraya mengeluarkan sekantong perak, hancur dan diserahkan kepada si Tabib. Apa boleh buat, terpaksa Gankui menerima ia tahu bahwa orang tua dari Hoa Sanpei itu amat sakti. Kalau sampai menimbulkan kemarahannya, tentu runyam. Masih untung kakek itu mau memberi uang, kalau dia meminta anak itu dengan paksa, ia pun juga tak dapat berbuat apa-apa. Gankui mendebur pintu tetapi tiada penyahutan. Sambil mengeluarkan seuntai anak kunci, Tabib itu berkata, anak itu tentu sudah pingsan. Makanan yang diberikan kepadanya, kusuruh mencampuri obat dius. Pintu terbuka dan Tabib itu dengan lenggang melangkah masuk. Ia heran mengapa ruangan itu gelap-gelita. Tetapi ia tak peduli dan langsung menghampiri ke tempat tidur. Memang dilihat sesosok benda terlentang di atas pembaringan. Ketika tiba di muka pembaringan ia terus ulurkan tangan hendak menjamah benda itu. Tiba-tiba tengkuknya dicekik keras dan mulutnya didekap orang. Sedemikian keras cekikan itu sehingga ia tak dapat bernapas. Hektometer, mengapa dia tak keluar lagi? Gumam naga besi puikian yang masih menunggu di luar pintu. Hai, Ginkui, mengapa tak lekas membawanya keluar? Tetapi tiada penyahutan. Waktu Ginkui minta uang tebusan, naga besi Han Tiong sudah mempunyai kesan tak baik terhadap Tabib itu. Dan, setelah masuk ke dalam kamar Ginkui tak keluar lagi, Han Tiong makin curiga. Ia duga Tabib itu hendak men gila. Mungkin di dalam kamar terdapat pintu rahasia untuk meloloskan diri. Bukankah Tabib itu sesungguhnya merasa sayang untuk melepas anak itu? Hektometer, kalau berani main gila dengan aku, ia terus melangkah masuk. Kamar gelap dan sesaat ia tak dapat melihat jelas keadaan dalam kamar itu. Baru berapa langkah ia melalui pintu, tiba-tiba punggungnya terasa dilanda oleh segelombang angin keras. Cepat ia berputar diri seraya menghantam, prak. Ia terkejut karena merasa telah menghantam batok kepala orang sehingga tangannya basah dengan air. Darah koma serunya makin kaget. Cepat ia menyulut korek dan astaga titik. Gankui terkapar di lantai dengan kepala pecah. Kakek Hoa Sanpei menyului kamar tetapi tak melihat bloon. Segera ia tersadar apa yang telah terjadi. Ia duga waktu masuk ke dalam ruang, Gankui tentu kena diringkus si bloon. Dan ketika ia masuk, pemuda itu tentu sudah siap melemparkan tubuh Gankui, lalu menyelinap keluar. Hektometer, setan itu dapat mempermainkan aku lagi. Secepat kilat tetuan nomor satu dari Hoa Sanpei itu terus melesat keluar, mengejar si bloon. Ternyata pintu masuk ke dalam ruangan di bawah tanah itu telah tertutup. Tentulah ditutup si bloon. Pintu itu terbuat dari papan besi. Dar titik dengan kemarahan menyala-nyala kakek dari Hoa Sanpei itu kerahkan tenaga dalam menghantam pintu penutup. Daun pintu besi itu pun mencelat dan terbukalah lubang di atas titian. Sekali ayun, tubuh kakek Hoa Sanpei itu pun sudah melayang ke atas lalu melesat keluar dari rumah si tabib. Saat itu rembulan terang. Dengan matanya yang tajam, dapatlah si naga besi puikian melihat jejak si bloon yang lari. Walaupun sudah jauh dan pula pada waktu tengah malam, namun karena sosok tubuh pemuda itu diikuti oleh tiga ekor binatang yakni anjing, monyet dan burung raja wali, dapatlah kakek Hoa Sanpei itu mengenalinya. Dengan gunakan ilmu ginkeng, berlarilah naga besi puikian mengejar bloon. Ternyata bloon pemuda itu lari menurut si pembawa kakinya. Ia tak tahu kemana arah larinya. Pokok lari kencang, makin jauh makin baik. Tetapi apabila ia berhenti sebentar dan berpaling ke belakang, darahnya mendebur keras lagi. Dari sinar rembulan yang menerangi bumi, dapatlah ia melihat jelas sesosok tubuh orang yang berlari sepesat angin menyusup jalan yang telah dilaluinya. Ya, tak salah lagi, tentulah orang itu kakek Hoa Sanpei. Belon tancap gas lagi, lari tekuat-kuatnya. Angin malam terasa menderuduru, menampar muka dan mendesing telinganya. Ia tak menyadari bahwa sesungguhnya ia dapat berlari dengan pesat tak kalah dengan orang persilatan yang memiliki ilmu ginkeng. Itulah sebabnya maka sampai beberapa waktu, ia dapat mempertahankan jarak tertentu dengan naga besi puikian. Anjing kuning tetap lari di belakangnya. Sedangkan monyet kecil naik di punggung Raja Wali pun terbang mengikuti jejak Belon. Setelah melintasi sebuah hutan, ia seperti berlari ke atas sebuah puncak gunung. Entah apa nama gunung itu. Sebuah pegunungan karang. Hai! Belon tiba-tiba menjerit kaget ketika jalan yang ditempuhnya itu ternyata sebuah jalan buntu, yang menjurus ke sebuah jurang. Menyadari tak mungkin dapat melanjutkan lari ke muka Belon terus berputar diri hendak lari balik. Tetapi tiba-tiba kakek Hoa Sanpei sudah tiba di hadapannya. Ho, hendak lari kemana engkau sekarang? Naga besi puikian menyeringai seraya melangkah maju menghampiri. Lo Ciam Pua, harap percaya padaku. Aku tak membunuh ketua Hoa Sanpei dan kakek yang seorang itu titik. Mengapa engkau masih banyak mulut? Kalau aku percaya, masakan aku mengejarmu sampai di sini. Lalu dengan kera bagaimana aku dapat membuat Lo Ciam Pua percaya seru bloon? Menyerahkan dirimu kema akan disembelih. Ya, sahut naga besi puikian seraya tetap maju menghampiri. Melihat itu bloon pun mundur. Aku tak mau seru bloon. Boleh, jawab naga besi puikian, asal engkau mampu melawan aku sampai lima jurus. Bloon gemetar. Dapat kuringankan lagi asal engkau mau menjawab dua buah pertanyaanku. Di mana walet kuning hang ing, murid perempuan perguruan An Hoa Sanpei itu. Entah, aku tak tahu karena aku sendiri tergelincir ke dalam telaga. Siapa yang membunuh beruang sakti Hon Tiong entah, karena ketika aku memeriksanya, dia memang sudah mati. Baiklah, kata tetuan nomor satu dari Hoa Sanpei itu, sekalipun tak dapatku berikan keringanan tetapi masih dapatku berikan kesempatan kepadamu. Engkau boleh memakai senjatamu dan melawan aku. Tidak, aku tak punya senjata. Kulaucian PWE hendak menggunakan senjata, silahkan. Kata-kata bloon itu membangkitkan keangkuhan naga besi puikian, dengusnya, hektometer. Engkau kira aku ini orang apa? Baik, kalau engkau tak punya senjata, aku pun akan memakai tangan kosong untuk mencabut nyawamu. Ih, mengapa engkau berkeras hendak mengambil jiwaku gerutu bloon? Engkau lebih muda, silahkan engkau menyerang lebih dulu, seru naga besi puikian. Tidak mau bantah bloon, aku tak mau bertelahi. Kalau engkau hendak membunuh aku, terserah. Naga besi puikian tahu kalau anak itu memang bloon. Percuma saja ia berbanyak kata, maka ia terus saja membuka serangan dengan sebuah gerak Raja Wali menerkam kelinci. Loncat ambil menerkam. Bloon ketakutan dan cepat loncat ke samping. Sekalipun terhindar tetapi tubuhnya tei huyung juga karena deru angin gerakan tangan kakek itu. Sebelum ia dapat berdiri tegak naga besi puikian pun sudah menyusuli dengan sebuah pukulan biat gong chiang atau pukulan pembelah angkasa yang dirasyat. Naga besi puikian menganggap bloon memiliki ilmu silat yang tinggi maka pukulan biat gong chiang yang dilancarkan itu diisi dengan delapan bagian tenaga dalam. Dan pukulan itu dapat menghancurkan batu karang pada jarak beberapa meter. Bloon tak berdaya lagi menghadapi pukulan itu. Luas pengaruh pukulan itu sampai mencapai 10 meter keliling. Kemanapun ia hendak lari tentu tetap termakan pukul itu. Tiba-tiba sepercik angin tajam melanda dari belakang. Tajam sekali. Serempak menyusul teriakan seseorang, Hai, berhenti dulu. Mengapa seorang kakek tak tahu malu hendak membunuh? Seorang anak tanggung tanda seru. Sebuah benda warna hitam melayang-layang ke arah punggung naga besi. Sebagai seorang tokoh persilatan sakti sudah tentu naga besi puikian dapat mengetahui serangan gelap itu ditujukan kepadanya. Jahanam, mengapa menyerang orang secara begitu pengecut? Puikian menghindar. Dia dapat terlepas dari benda hitam itu tetapi tidak siblon. Karena menghindar ke samping, benda hitam itu terus meluncur maju dan tepat mengenai bahu muka siblon. Aduh, blon menjerit dan lebih kaget, pula ketika bahu dadanya tertabur sebuah benda yang amat kuat tenaganya. Blon dapat terhindar dari pukulan biat gongci yang tetapi tak urung tubuhnya terdorong ke belakang dan, ah titik tubuh si blon terdorong ke belakang jatuh ke dalam lembah. Naga besi puikian kaget dan cepat berpaling ke belakang. Demi dilihat yang muncul itu seorang pengemis tua, ia pun mengeram, ho, pengemis tua, mengapa engkau berani lancang menyerang tawananku? Yang muncul itu memang ho asin, pengemis aneh yang memimpin perguruan kepang. Sama sekali tidak, sahut pengemis sakti itu, aku hendak mencegah Ciam Pua karena kuliah tak pantas seorang Ciam Pua yang begitu dihormati, ternyata sampai hati juga untuk membunuh seorang anak yang tak mengerti apa-apa. Kutimpuk dengan kayu tetapi luput. Yang kena anak itu sendiri. Sampai anak itu terlempar jatuh ke dalam jurang. Ho, rupanya engkau habis makan hati macan, seru naga besi puikian, sehingga engkau lancang tangan hendak mencegah tindakanku. Jangan salah faham Totiang, sahut ho asin, aku hanya hendak mencegah Totiang membunuh seorang anak. Karena Totiang dapat menghindari, timpukanku kayu mengenai bahu anak ini dan dia pun terus meluncur ke dalam jurang. Aku benar-benar heran melihat seorang tua bertempur dengan seorang anak. Aku tak tahu kalau yang bertempur itu Totiang. Maksudku hanya mencegah dan tak menyangka kalau anak itu terkena kayu yang kutimpukan dan terjebur ke dalam jurang. Ah, dia tentu binasa. Tanpa menghiraukan naga besi puikian yang masih marah, ketua partai pengemis itu terus menghampiri tepi jurang dan melongo ke bawah. Bergi di kiah bulu romanya ketika melihat betapa curam jurang itu sehingga tak kelihatan dasarnya. Hoa Pangcu, tiba-tiba naga besi puikian berseru bengis, mustahil seorang tokoh berilmu tinggi seperti engkau tak dapat melihat bahwa yang bertempur itu aku, orang tua dari Hoa Sanpei yang bernama puikian. Bukankah maksudmu hendak menolong anak itu? Pui Totiang, sahut Hoa Sin si pengemis sakti jari enam. Hari begini malam dan aku masih berada jauh ketika melihat Totiang lepaskan pukulan biat gongci yang kepada anak itu. Aku benar-benar tak tahu kalau Totiang titik. Tanda petik. Engkau bohong, Hoa Pao Gju, tukas naga besi puikian, bersikaplah sebagai seorang ketua perguruan yang berwibawa bahwa engkau memang benar-benar hendak melepaskan anak itu dari tanganku. Totiang, jawab pengemis sakti Hoa Sin, sama sekali aku tak kenal siapa anak itu, bajai mana Totiang mengatakan aku hendak menolongnya? Eh apa sebab Totiang hendak menangkap anak itu? Hektometer, dia telah mengacau markas Hoa Sanpei dan membunuh salah seorang suteku. Beruang sakti Hon Tiong. Hai Hoa Sin melonjak kaget, benarkah itu? Ah, masakan seorang anak begitu macam mampu membunuh seorang Tiong lo Hoa Sanpei yang sakti. Aku tak membutuhkan kepercayaanmu tetapi tanggung jawabmu melepaskan anak itu dari tanganku tukas naga besi puikian. Pengemis sakti Hoa Sin terbeliak, eh, bukankah anak itu sudah binasa di dalam jurang mengapa Totiang masih akan meminta pertanggungan jawabku lagi? Naga besi puikian mendengus, hektometer, memang anak itu sudah mati di dasar jurang tetapi kematiannya bukan disebabkan dari tanganku melainkan dari perbuatanmu. Dan perbuatanmu itu pun sebenarnya bukan hendak membunuhnya melainkan hendak menolongnya. Dengan begitu jelas engkau hendak menghina kami orang Hoa Sanpei. Tidak, tidak, seru Hoa Sin, sama sekali aku tak mengandung maksud begitu. Harap Totiang jangan salah mengerti. Aku hendak mencegah karena ingin tahu persoalannya. Setelah tahu dia memang bersalah, tentu akanku persilahkan Totiang membunuhnya. Bahkan kalau perlu, Totiang boleh menitahkan aku membunuh anak itu. Naga besi puikian tertawa mengerontang, serunya, memang pada masa akhir ini nama Hoa Sanpei tampak pudar di mati orang persilatan. Hoa Sanpei selalu menjadi buah hejekan dunia persilatan. Ah, tidak, Totiang, kata Hoa Sin, Hoa Sanpei tetap kami indahkan sebagai salah sebuah dari tujuh partai besar di dunia persilatan. Pui kian tertawa dingin, itu hanya kata-kata kosong untuk menghibur hati. Buktinya, saat ini Hoa Pangcu telah menghina Hoa Sanpei. Pui Totiang tanda seru. Naga besi puikian yang sudah tua, akan mencuci bersih hinaan itu. Ah, Totiang, mengapa engkau? Hoa Pangcu, jangan banyak bicara. Mari kita selesaikan urusan ini secara ksatria. Totiang, Hoa Sin sambutlah seranganku ini bentak naga besi puikian seraya menghantam.